BUMDES Kampung PH ini diberi nama Mitra Perdana, dirikan pada 28 Desember 2016. BUMDES ini nanti memulai usahanya pada 8 Agustus 2017, jadi hampir setahun tidak ada kegiatan, tapi untuk badan usahanya telah dibentuk menyangkut besaran hibah, yang diberikan pada tahun 2017, 150 juta untuk kegiatan BUMDES, karena pada saat itu ada terkandung maksud dua kegiatan usaha. Jadi yang pertama, disebekati waktu itu sesuai dengan negara dasar dan negara rumah tangga, bahwa untuk modal simpan pinjam 100 juta. Dan 50 juta pada saat ini itu ada perencanaan untuk membuat usaha toko desa, perdatangan desa. Dengan sasarannya adalah untuk bergerak di bidang pembelian hasil pertanian, seperti pala, cengci, kelapa, kopra atau kelapa. Tapi setelah pada tahun 2017 sampai memasuki tahun 2018, BUMDES melihat bahwa hasil ataupun komoditi hasil BUMDES ini menurun, anjlok, termasuk harganya juga menurun. Sehingga pada saat itu, untuk kegiatan toko desa ini atau perdagangan desa ini tidak terlaksana. Dana itu tetap tersimpan di rekening BUMDES, sebesar 50 juta. Pada tahun 2018, kami mengadakan masyawaran bersama masyarakat dan pemerintah kampung, membahas tentang dana itu. Daripada dia membeku di rekening, sehingga pada saat itu, karena dengan beberapa pertimbangan melihat sudah tidak mungkin lagi membantu toko desa, maka kesepakatan dana 50 juta itu diplot, ditambah ke modal simpan pinjang. Karena melihat, antusias masyarakat banyak yang butuhkan untuk simpan pinjang. Sehingga dana simpan pinjang totalnya berjumlah 150 juta. Jadi si tim pengelolaan dana ini, untuk calon peminjam, dia sudah ada proposal kami siapkan. Jadi proposalnya termasuk permohonannya, besar pengacuannya, kemudian KTP, fotokopi, dengan ada pernyataan-pernyataan dari yang bersangkutan bersama suami istri, bertanda tangan di atas materai. Kemudian ada jaminan, diberupa contohnya jaminannya berupa tipi, kulkas. Karena dalam anggaran dasar, disepakati bahwa ada tenggang waktu untuk membatas pembayaran. Temponnya tanggal 20, ketika 10 hari sampai akhir bulan berjalan itu belum melunasi, maka akan ada surat panggilan dari pemerintah desa untuk diberikan, diberikan rumpuan supaya secepatnya melunasi. Ketika dalam jangka waktu setelah surat panggilan itu 10 hari, masih tidak ada respon melunasi, maka yang kami dari pengurus bundes akan menarik sementara untuk jaminan itu. Jadi disepakati dalam usawara desa melalui yang merandasat bahwa ketika yang bersangkutan pemahnya menunggak 1 juta, kemudian tipi, kami ambil kebicaraan dijual contohnya. Dan harganya laku 2 juta, maka 1 juta-nya dikembalikan pada yang bersangkutan. 1 juta kami tahan karena menutupi dia punya tunggakan itu. Tapi sampai sejauh ini tidak ada, Pak. Tidak ada terjadi tunggakan seperti ini. Berikut besaran bunga yang ditetapkan menurut kesepakatan itu berapa persen, Pak? 2 persen. Ya, memang kecil juga bunga tapi karena modelnya juga memungkinkan sehingga lebih bisa berjalankan baik. Jadi respon masyarakat boleh dikata sangat besar. Mereka merasa bahwa dana bunga di sini telah memberikan bantuan, terutama usaha modal karena di kampung kayak ini. Banyak yang punya usaha kecil juga seperti warung, menjual kue. Sehingga mereka merasakan bahwa... Terbantu. Iya, terbantu. Kemudian juga dari pihak pemerintah juga dalam rangka membelokir ada beberapa lagi usaha simpan pinjah yang masuk ke kampung. Itu istilahnya harian. Sehingga ini kan perbulan. Jadi memang kalau bicara respon ataupun manfaat itu sangat besar untuk masyarakat. Jadi harapan tentu yang pertama kami sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah desa. Terutama yang boleh dikata sebagai bapak angkat dari kegiatan ini. Kemudian harapan kami ke depan kami akan lebih mengembangkan lagi usaha bunda di sini. Seperti usaha yang lain. Masa sudah ada terprogram tapi belum berlangsana. Terima kasih.